Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edris, NIM8570287 dari Pembelajar Amarabah Pembelajar Di sini saya akan mempraktikan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 Selamat menyaksikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas 3 Selamat pagi Selamat pagi kelas 2 Selamat pagi Bagaimana kabarnya pagi ini? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah berdoa belum tadi? Sudah Sudah, kalau sudah berdoa Ada yang tahu anak-anak kenapa kelas 3 dan kelas 2 dikabung? Tidak tahu Tidak tahu? Jadi, anak kelas 3 dan kelas 2 dikabung Karena ibu-ibunya lagi sedang incin Ada keperluan sumarga Jadi, Bapak diamankan untuk mengajar kelas 3 dan kelas 2 Siap belajar hari ini? Siap! Siap belajar hari ini? Siap! Oke, sebelum belajar, Bapak punya permainan Biar konsentrasi Biar fokus Sekarang berdiri yuk, berdiri Ayo, ikutin gerakan Bapak ya Tangan kiri seperti ini Tangan kiri Kiri kemana? Ada yang bisa ya, Bapak? Sekarang kita akan belajar tema 1 Tentang penamparan Pancasila sebagai lambang negara kita Anak-anak kelas 2 Kita hari ini akan belajar tema 2 Tentang buntuk wujud benda di lingkungan sekitar kita Kelas 3 kita mau belajar apa hari ini? Tentang apa? Bajar setelah Kelas 2 kita mau belajar apa hari ini? Bujud benda Anak-anak kelas 3 kita akan belajar tema berapa hari ini? Tentang apa tadi? Silahkan disiapkan bukunya terlebih dahulu Kelas 2 kita mau belajar apa hari ini? Bujud benda Bujud benda Disiapkan temanya Tema berapa? Tema 2 Sudah anak-anak kelas 3? Sudah Kira-kira anak-anak tahu kelas 3 kenapa kita mau belajar tentang Pancasila? Anak-anak tahu kenapa kita belajar tentang Pancasila? Tahu Tahu Harapannya anak-anak kelas 3 bisa mengamalkan Pancasila Tahu Pancasila belum? Tahu Tahu Nanti anak-anak diharapkan kelas 3 dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kelas 2 hari ini belajar apa lagi? Tentang apa tadi? Wujud benda Sudah dibuka bukunya tema 2? Kira-kira anak-anak tahu kenapa kita harus belajar tentang wujud benda? Tahu 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 wujud benda yang ada di lingkungan sekitar kita Baiklah anak-anak sekarang anak-anak membuat kelompok belajar Mau ditentuin Pak Guru atau pembimu sendiri? Diri Yuk silahkan duduk berkelompok Silahkan duduk berkelompok Baiklah anak-anak sudah membuat kelompoknya? Sudah Sekarang kelas 2 baca-baca terlebih dahulu tentang bentuk wujud benda Baca-baca dulu ya Bapak ke kelas 3 sebentar Kelas 3 sudah dibuat kok ya Baiklah anak-anak ini ada nama Garuda Pancasila Kalau silahkan ke satu apa? Ada yang tahu? Bintang besedut 5 Bintang besedut 5 Silahkan ke satu bunyinya seperti apa? Banyak Pak Esa Ketua Banyak Pak Esa Betul sekali Nah anak-anak sekarang Bapak sudah memberikan tugas Sudah dipegang masih masuk tugasnya? Sudah Nah Kalau tadi lambang bintang silahkan berapa? Satu Silahkan ke satu Nah Nanti dipegang ke apa? Lihat tugasnya Di lembah tugasnya Nah ini Ini dipegang Nah ini disini ditulis Ini lambang Padi dan kapa silahkan berapa? Disini ditulis silahkan berapa ya Paham anak-anak? Paham ya Jadi misalnya bintang silahkan berapa? Ini disini ditulis ya Anak-anak kelas 3 sudah paham tugasnya seperti apa? Sudah Sudah Dikerjakan bapak ke kelas 2 dulu ya Sudah Silahkan Ayo anak-anak kelas 2 Sudah dibatang berapa tadi? Sudah Sudah Belajar tentang apa ini? Wujud benda Wujud benda Wujud benda Ada berapa kira-kira ya? Wujud benda ya? Ada Tiga Apa aja ada yang tau? Yang dair Kalau ini bintangnya apa? Padat 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 yang mana yang padat? Botolnya Botolnya Padat Kalau minumnya? Cair Kalau Gas seperti apa? Minum dimana Gas? Apa? Sudah Wujud benda Wujud benda Dan anak-anak kelas baru hebat Jadi ada berapa tadi? Ada Ada Apa saja? Cair Benda Benda Nah anak-anak sudah paham Jika bentuk tujuh benda Sudah Kemana anak-anak Tuliskan Buka temanya Di halaman ke 16 Halaman ke 16 Dika Tadi Sebabat sudah memberi contoh Bentuk benda padat dan cair Nah sekarang Bersama kelompoknya Anak-anak tuliskan Yang selain Bapak kasih formasi Tadi Selain Selain air Kira-kira Yang saya Apalagi ya Dituliskan Bersama kelompoknya Sudah Bapak Agu Anak-anak Sudah 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 Tuliskan Tiga Bentuk Wujud benda Selain yang disebutkan Tadi Selain kayu Terus botol minuman Kira-kira Apa saja ya Sudah, Bapak kan kelas 2 dulu ya Kelas 3 dulu ya Kelas 3 sudah selesai? Sudah Sudah selesai Sebelum kita membahas diskusi Bapak Apa lagu Garuda Matasila? Apa? Jom coba bernyari Satu, dua, tiga Udah Matasila Kira-kira kalau di dalam Anak-anak di kehidupan di rumah Kalau kesilap pertama tadi apa bunyinya? Nah, kalau kita terapkan kehidupan anak-anak sehari-hari Misalnya seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Kalau satu kekuatan yang mahesa Contohnya di pengguna sehari-hari apa? Beri? Ada Ada yang muslim Ada yang kristen Ada yang penghujung Ada yang bali Semuanya beribadah Sesuai kanja silap, belum? Sudah Semua kanja silap berapa? Silap berapa? Silap ke satu Kita bahas bersama-sama dengan anak Yang bagian A Silap pertama yang mana itu? Bintang sudut berlima Sudah, anak-anak nanti dipumpulkan Nanti biar Bapak koreksi Silahkan dipumpulkan Ke depan ya Anak-anak kalau semua sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama Coba selain yang Bapak sebutkan tadi Contohnya kalau Tidak padat apa saja? Bapak Bapak sini Yang gas Sudah Baik, ke anak kelas 2 Tugasnya silapkan dipumpul Nanti Bapak koreksi Baik, anak kelas 2 dan 3 Sudah paham hati-hati pelajaran hari ini? Sudah Kelas 3, pelajaran tentang apa? Sudah Pancasila, kelas 2? Pancasila Pancasila ada berapa? 5 Pancasila Wujud benda apa saja tadi? Ada Pancas Tepuk selamat menurut kita Baik, anak-anak Jika sudah paham Besok belajarnya dipertahankan ya Siap? Siap 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 Besok lagi, sekarang waktunya pulang Dipersiapkan 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 Kelas 2 yang memimpin doa Siapa yang siap? Apa Silahkan Silahkan Doa selesai Sampai ketemu besok Semangat untuk belajarnya Anak kelas 2 dan 3 Yang semangat Yang pintar Yang hebat Bapak hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh